Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala amma ba'duh Sobat Raja yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah hidup di zaman Gen Z yang sekian aktivitasnya dilakukan di dunia maya Memberikan kemeriahan tersendiri di setiap Ramadan yang kita lalui Mulai dari hadirnya strategi produk kenamaan di televisi Beragamnya konten-konten seruan sahur oleh para influencer Hingga hal-hal random lain yang secara alamnya timbul menjadi khas dari Ramadan tiap tahunnya Bahkan baru-baru ini FYP dari kemeriahan Ramadan ternyata juga dinikmati oleh kalangan berbeda Mereka turut merasa senang dalam menyemarakkan kegiatan ngabupurit dengan membeli aneka kuliner yang hadirnya setiap tahun sekali Bahkan datang lebih awal daripada umat Islam itu sendiri Meski dikemas dalam hal lucu-lucuan patut rasanya kita bersyukur bersenang Karena magnet dari keberkahan Ramadan tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja Alhamdulillah cuma Alhamdulillah Jauh dari kemeriahan tadi Ternyata jika ditelisir kembali Kegiatan ngabupurit merupakan salah satu tren Ramadan yang secara kontinu terjadi di Bungu Pertiwi Filosofi kegiatan ini berasal dari singkatan bahasa Sunda Yakni ngalantung ngadaguan burit Yang artinya bersantai sambil menunggu sore Namun seiring berjalannya waktu Kata ngabupurit diaktikan sebagai kegiatan yang dilakukan saat waktu sore menjelang berbuka puasa Dan perada praktiknya sejauh ini lebih banyak dihabiskan dengan berburu takjil Suat raja yang dirahmati Allah SWT Sebagai proses menahan diri dari kegiatan konsumtif Wajar saja Jika pada siklusnya Salah satu fokus masyarakat adalah dengan memanjakan lidah menjelang berbuka Selain sebagai bentuk pengamalan dari hadis menyegerakan berbuka Dengan berburu takjil Bisa menggerakkan perputaran ekonomi umat Kebayang Jika kita turut menjadi pelaku di dalamnya Lebih after lagi Jika kita memberikan manfaatnya dikemas dengan cara berbagi Dalam riwayat Ad-Tirmindi disebutkan Barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa Maka ia memperoleh pahala yang menyerupai pahalanya Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa Hadis ini berkualitas Hasan dan Sohiliwiri karena periwayatan yang lain Nah Untuk menjadi sebuah living hadis Baik kiranya Ramadan kali ini kita jadikan sebagai momentum Berbagi manfaat kepada sesama Tidak perlu meluk-meluk dengan besaran nominal Karena kita tidak pernah tahu Sedikit menurut kita Bisa saja merupakan hal yang banyak bagi mereka yang menerima Termaktub dalam kitab Bushral Karim Bishyar Hilmasa'id Taklim Anjuran berbagi takjil ini pun bisa dilakukan Bahkan dengan memberi sebiji kurma Atau sedeku minuman kepada orang yang berpuasa Dan memberikan makan malam itu lebih utama Berbagi di lembulan Ramadan Dengan bersedekah memiliki banyak manfaat dan keutamaan Baik bagi orang yang bersedekah Maupun orang yang menerimanya Di antaranya dapat mengumumkan bukuah antar sesama Mensucikan jiwa dari kotoran Memperoleh kasih sayang dari Allah dan sesama manusia Dan yakinlah Semua ini adalah ikhtiar Dalam berbaik sangka kepada Allah Atas rezeki yang sudah pasti dijamin olehnya Mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan terbaik Atas bentuk pengamalan amal sholih Yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini Wallahum wafiqil aku amit tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!